Tidak ada waktu sebelum kita mencapai kemampuan yang selesai. Kamu tahu, tidak akan menjadi kemampuan. Setiap hari, masyarakatmu memperlukan kemampuan yang tidak terang, yang tidak terang. Assalamualaikum semuanya. Siapa yang ingat bahwa film Rambo awalnya merupakan adaptasi dari sebuah novel anti-perang yang kemudian malah diterjemahkan dalam film sebagai kisah pembendaran untuk berperang? Rambo First Blood 1982 diadaptasi dari novel karya David Morell dengan judul yang sama yang diterbitkan pada tahun 1972. Rambo edisi perdana ini menggambarkan sosok veteran perang yang hidup menggelandang dan menderita Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Pada film ini, Rambo digambarkan sebagai sosok yang benci pada polisi Amerika. Pada Rambo edisi kedua, Rambo First Blood Part II, karakter Rambo diubah untuk merevisi penggembaran dirinya sebagai si pemberontak anti-polisi yang terlanjur dilambungkan di First Blood. Rambo mulai menjadi manusia setengah dewa, yang secara sendirian mampu menumbangkan puluhan lawannya. Film edisi kedua ini benar-benar membalikkan citra Amerika dalam perang Vietnam, hingga orang-orang akan lupa jika Amerika sebenarnya kalah dalam perang itu. Rambo III yang diadarkan pada tahun 1988 mengopera lebih banyak laga dan senjata. Wajar saja, budgetnya sebesar 63 juta USD, tergolong film paling mahal pada zamannya. Rambo dikisahkan dikirim ke Afganistan untuk menjemput teman baiknya saat perang Vietnam, seorang kolonel yang ditawan oleh tentara Uni Soviet. Ia dibantu pasukan Mujahidin yang salah satu vaksinya kelak melahirkan Taliban. Di film ini, segala kritikan kepada pemerintah Amerika dan kebijakan militernya hilang sama sekali. Amerika Serikat diposisikan sebagai pembebas dan penolong para penduduk lokal yang tertindas oleh pasukan pendudukan Uni Soviet. Rambo III ini ditutup dengan pernyataan persembahan untuk The Gallant People of Afghanistan, orang-orang Afganistan yang pemberani. Sempat ada dugaan dedikasi ini awalnya bertuliskan For the Brave Mujahidin Fighters of Afghanistan untuk para Mujahidin Afganistan yang pemberani, namun kemudian diganti setelah Invasi 2001. Film Rambo IV 2008 dan Rambo V 2019 sama sekali tak menarik lagi. Bahkan kebanyakan orang hanya ingat bahwa film Rambo adalah trilogi alias hanya ada tiga saja.